Nah ternyata disini kita sudah berhasil untuk mengimpor preset lagi ya teman-teman Jadi untuk akun tidak sesuai itu sudah teratasi Oke ya cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah karena banyaknya yang bertanya di preset sebelumnya ya Mengenai akun yang tidak sesuai pada saat mengimpor preset Lebih tepatnya seperti ini Nah padahal disini kalian sudah login terlebih dahulu ya teman-teman Nah jadi untuk permasalahannya bukan di akun kita ini ya Tetapi untuk versi presetnya Nah itu ada dua penyebab kemungkinan ya teman-teman Yaitu untuk versi alec motion yang berbeda Nah kemungkinan pembuat preset ya itu kan sudah lama banget ya Mereka pasti menggunakan versi alec motion yang versi lama Sedangkan disini kita sudah menggunakan versi yang terbaru Nah dan yang kedua untuk presetnya itu sudah rusak ya Ataupun file-nya sudah tidak valid lagi Karena sudah lama banget Nah dan cara untuk mengatasnya disini sangatlah mudah sekali Tinggal ganti aja untuk presetnya ya Dengan preset yang terbaru Kalian tinggal cari aja ya seperti ini Kalian disini kan ada dononnya Jadi paling bawah ini ada Nah ini baru satu hari yang lalu Disini kan juga ada 20 jam yang lalu Nah kalian tinggal cari aja yang versi terbaru ya Disini kita bakal membuktikan apakah akan berhasil Atau tidak ya Oke disini saya sembarang aja kliknya ini ya Oke kita like dulu Nah kemudian kita cari aja yang versi 5MB nya Nah disini kita bakal membuktikan apakah akan berhasil Nah ternyata disini sudah berhasil ya Ternyata kita sudah bisa mengimport preset seperti biasa Tidak ada lagi untuk akun tidak sesuai yang muncul di bagian atas seperti di awal tadi ya Nah sekarang kalian tinggal klik aja import seperti biasa ya Cara mengatasinya seperti itu saja teman-teman Jadi kalian hanya perlu mengganti presetnya saja ya Dengan yang terbaru Nah semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kalian ya Dan jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe dan juga berkomentar di video ini Oke sekian dulu aja untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh